Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedaraun kembali lagi bersama saya Jurnalis Harian Sambi Indonesia Mawad Ulusna Dalam program Serambi Podcast Edisi Bincang Sosok Dengan tema Nilam Aceh dapat berfungsi menangkal virus Telah hadir bersama saya Yaitu siswi SMA Negeri Modal Bangsa Dan juga sekaligus finalis Kia Hajar STEM 2020 Bernama Syafina Maura Zahrani Atau biasa dipanggil dengan Vina Assalamualaikum Vina Apa kabar deh hari ini? Baik Alhamdulillah sehat ya? Sehat Sekarang kegiatannya gimana nih? Belajarnya? Masih daring Masih daring dari rumah ya? Berarti ini semenjak virus, corona ini Jadi semuanya belajar melalui daring Jadi sama kawan juga gak jumpa jadinya? Enggak Jadi jumpa juga melalui daring juga ya? Video call segala macam ya? Oke baik Nah Vina Shader Alon Vina ini merupakan salah satu finalis Kia Hajar STEM 2020 Ia sedang melakukan penelitian yaitu terkait dengan Nilam Yang nantinya itu bisa berfungsi sebagai penangkal antivirus Nah sebelum kita berbicara-bicara dengan Vina Sama lebih kurang 30 menit Saya akan mencoba sedikit membaca profil tentang Vina yaitu Nama lengkapnya Syafina Maura Zahrani Tempat tanggal lahir Banda Aceh 6 September 2003 Sekolah kelas 3 IPA SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Besar Anak pertama dari 4 bersaudara Pasangan dari Bapak Mursa SEMSI dan Ibu Debbie Agraini SPD MM Nah beberapa prestasi Vina ini yaitu salah satunya juara umum paralel di lettingnya SMA Negeri Modal Bangsa mulai semester 1 hingga sekarang Wow berarti udah dari kelas 1 ke kelas 3 ya Vina ya Alhamdulillah Dan sekarang dia juga merupakan salah satu finalis lomba Kihajar STEM 2020 Yang dilaksanakan secara nasional Nah share alun second informasi saya sampaikan Kihajar STEM ini merupakan wadah eksplorasi siswa Jenjang SD, SMP, SMA, SMK ataupun sederajat Melalui pendaya gunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis sain Teknologi, Engineering, dan Matematik Dan sekarang Kihajar ini sudah memasuki ke tahap final Nah berarti Vina ini sudah memasuki tahap final ya Vina ya Oke baik Nah Vina kakak mau tahu nih Awal mulai ide-nya itu dari mana nih? Kenapa bisa memilih Nilam? Apa menjadi sebagai penangkal virus? Gimana nih ide awalnya Vina? Seperti yang kita ketahui Nilam Aceh itu kan termasuk komunitas perbesar Di komunitas lokal Aceh Terus Aceh itu dia memiliki potensinya ya Jadi dari Nilam itulah Vina mengambil itu sebagai diolah ya Kemudian diolah menjadi antihirus Jadi karena melihat ini merupakan sumber daya alam Aceh Yang juga bisa kita manfaatkan ya Begitu ya Vina ya Karena selama ini Nilam itu juga bisa menjadi ini ya Yang sering menjadi bahan baku untuk buat minyak wangi juga kan Yang sering diekspor keluar gitu Oh jadi dari dasar itulah yang Vina melihat Kemudian itu nanti mau diolah jadi sebagai antihirus gitu ya Oke Nah proses pembuatannya sendiri gimana Vina? Proses pembuatannya sebenarnya digunakan alat yang sederhana aja Yaitu kayak presto, kompor, galon, air, pipa tembaga, sama es batu Nah terus pertama jadi daun Nilam ini yang telah dikeringkan Dimasukkan ke dalam presto bersama air Terus kan itu dipanaskan, diukas kompor Terus prestonya itu dihubungkan ke pipa tembaga Yang sudah dimasukkan ke dalam galon air Nah galon airnya ini sudah dibolongkan Sehingga bisa dilewati oleh pipa tembaga Nah pertama kan si daun Nilamnya ini kan dipanaskan Terus menjadi uap, terus uapnya itu dialirkan ke dalam galonnya Terus dicairkan kembali melalui proses kondensasi Sehingga terjadinya minyak Nilam Oh begitu, terjadi minyak Nilam Nah dari Nilam itu sendiri yang Vina lihat apa nih? Kenapa dia bisa jadi, menurut Vina ya Kenapa dia bisa jadi ini, salah satu penangkal antivirus? Apa yang Vina lihat di, apa yang ada di Nilam itu sendiri? Nah jadi minyak Nilam ini kan ketika sudah dicampur sama beberapa minyak lain Seperti minyak kejeput yang di dalam mangasinol Terus ada minyak citronella, yaitu minyak kere Dan juga mentol Itu menghasilkan suatu senyawa yang ada zat antioksidannya Sehingga dia itu bisa menghindari kita dari infeksi saluran pernafasan Seperti asma, sama bronchitis Berarti bisa meredakan flu juga ya? Iya Nah si daun, kebetulan Vina hari ini dia bawa contoh Ini deh contohnya, minyak N ya Minyak yang sudah diolah ya Ini sudah diolah Dan ini cara pengguna N gimana Vina? Tinggal dioleskan ke masker aja Tinggal dioleskan ke masker atau ke tubuh Ini saya coba ya, shader alunya Kita coba di lengan Ini sebelum buka masker aja udah terasa nih baunya Baunya memang segar Coba ya, kakak hirup Jadi ini baunya langsung Langsung masuk hidung gitu ya Tapi beresap kayak Apa ya kakak itu bilang Tapi kayak minyak putih gitu ya Minyak lebih minyak putih Ada campuran minyak putih juga Dan ini baunya lebih segar Lebih segar Jadi kalau memang kita lagi flu Atau mungkin kita lagi batuk Mungkin ini bisa meredakan lah Bisa meredakan untuk kita hirup Seperti ini Ini betul-betul segar nih Ini salah satu contoh Ini contoh yang dibawa oleh Vina Contoh yang sedang dilakukan penelitian oleh Vina Yang juga ini sedang diikuti Di perlombakan ke tingkat nasional ya Ki Hajar STEM Ini dia Shiraul Nah proses pembuatan videonya sendiri di mana Vina? Kemarin itu kirim video ya? Iya, dari Youtube Dari Youtube Proses pembuatan videonya sendiri di mana dilakukan? Proses pembuatannya kebetulan Jadi kawan papa Itu adalah ketua ARC UNSIA Yaitu ARC Research Center Yang sangat membantu dalam proses pembuatan videonya Jadi kemarin itu kan mereka memang punya kebun ilam sendiri Jadi kebetulan kemarin itu Pembuatan videonya dilakukan di situ Oh di situ Berarti di ARC ya? Iya, di ARC ya Lama nggak proses pembuatan videonya? Pembuatan videonya sebenarnya ya lama Cuma terus pembuatan alat-alatnya sendiri nggak lama Berapa lama kira-kira buat alat-alatnya itu semua Vina? Alatnya kan sebenarnya sederhana Terus proses istilasinya juga kurang lebih 15 menit udah selesai Oh itu 15 menit? Itu dari mulai daun di lantu di presto Kemudian dilakukan penyulingan segala macam ya Jadi 15 menit ya lebih kurang Ini di rumah Vina gimana? Sering dipakai juga? Kadang kalau misalnya keluar pakai Pakai M Misalnya untuk lebih menghangatkan badan Untuk lebih menyegarkan aja ya Ada kesulitan nggak sih sama prosesnya ini Vina? Proses pembuatan videonya? Nggak sama proses pembuatan ini mungkin apa kendala gitu? Nggak ada sih Karena emang banyak dapat bantuan juga Oh dapat bantuan dari teman-teman dari ARC? Terus dari sekolah juga ada pemimpin gitu kan Ada kepala sekolah Terus ada guru-guru pemimpin Musa juga Ada guru-guru pemimpin juga Nah mengikuti Ki Hajar Ini kan minim info nasional ya? Sebenarnya Vina sering ikut juga? SMA baru sekali SMA SD SMP pernah Itu tahap mana? Sudah meraih juara atau gimana? Meraih juara di Provinsi Aceh aja Tapi nggak pernah ke nasional Berarti kita sama-sama berdoa Sya Allah semoga kali ini Vina bisa kuas sebagai juara Amin Amin insya Allah ya Kita doang bersama Semoga Vina bisa menghubungkan nama Aceh Dan juga sekolahnya ke tingkat nasional Melalui lomba Dengan judul distilasi nilam Aceh sebagai medicated oil Nah kalau dukungan dari pihak sekolah sendiri Bagaimana Vina sejauh ini? Bagus ya ada Bapak-bapak kepala sekolah Yaitu Pak Jamaluddin Terus ada guru-guru pemimpin juga Yang selalu menanyakan gitu Gimana kondisi videonya Terus juga siap membantu Kalau misalnya emang ditanyakan gitu Apa finalannya gitu ya Ini sekarang sedang tahap final ya? Vina kapan nanti pengumuman finalnya? Jadi sebenarnya setelah video ini Ada tahap lombanya Atau lomba teorinya Pada tanggal 4 Oktober Terus jadi dia 40% video 60% dari teorinya Terus pengumumannya belum digilang Tanggal pas tinggal kapan Tapi kayaknya minggu-minggu depan juga Minggu depan ya Berarti Oktober ya Awal Oktober nanti Bahkan ada pengumuman ini Nah Vina Vina saya kasih gaya SMA nih Ini memang hobi ya Misalkan ini kan penelitian nih Penelitian itu kan Misalkan raci ini itu Sebelum macam Ini memang hobi Vina atau gimana? Bukan hobi sih sebenarnya Cuman emang suka dari dulu Kan kebetulan juga ambil OSN kimia Nah kimia kan juga emang ada hubungannya Sama distilasi-distilasi gini kan Jadi Mau jadi ilmuwan ya? Enggak juga Cita-citanya mau jadi apa? Insya Allah dokter Oh dokter Baik insya Allah Nah Vina sekarang ke 3 ya Kau kakak ulat tau mau lanjut Kapan nih? Kekusang kedokteran pasti? Iya Oke Kita doakan saja Semoga Vina bisa Beraih cita-citanya Nah Vina Jadi kalau misalkan respon dari teman-teman nih Apalagi sekarang kan Lagi apa Kita lagi pandemi nih Itu gimana nih respon dari teman-teman? Kan pertama kan Dukungan dari pihak sekolah juga Nih ya luar biasa Nah teman-teman Vina sendiri gimana? Sangat mendukung sih ketika Kan udah dipublish ke Youtube Terus udah mulai kesebar linknya Padahal nge-like semua Padahal nge-like semua Padahal nge-comment gitu Terus ya bagus lah gitu Dan dukungan itu membuat Vina lebih semangat Iya Lebih semangat untuk lebih berkarya gitu ya Oke baik Nah Syederalun Vina ini merupakan Salah satu siswi dari SMA Negeri Modal Bangsa Yang saat ini sedang berjuang lah Saya bilang ya Di tingkat nasional Dan Vina dari Aceh Berapa orang Vina sekarang nih? Dari tahap nih Ada dua orang Ada dua orang lah Selain Vina satu orang lagi dari? Dari sebuah saham Oke baik Nah Vina Berarti bisa dibilang Kalian dua orang inilah sedang berjuang ya Sedang berjuang Dan insya Allah kita doangkan Kalau bisa dua-duanya itu bisa menang Amin Amin ya Dua-duanya itu bisa menang Yang bisa mengharapkan nama Aceh Nah Syederalun Sikit saya informasikan lagi Bahwa Vina merupakan Salah satu finalis Dari Ki Hajar STEM 2020 Nah di dalam Ajang Perlombaan ini Vina mengangkat nilam Yang diolah Kemudian itu bisa menjadi Sebagai Apa Salah satu Penangkal antivirus tadi itu ya Nah selain Vina melihat Tadi kan Vina sudah mengatakan Kenapa memilih ini Karena nilam merupakan Ini ya Apa salah satu sumber daya Yang di Aceh Selain itu apa lagi yang menjadi Dasar Vina mengangkat ini? Ya karena sebenarnya Proses distilasi itu kan Sebenarnya bisa dibuat dari sederhana Juga dari dulu sekolah Juga pas pelajaran kimia Terutama itu kan ada distilasi Tapi biasanya distilasi yang kita ketahui Itu kan harus dilakukan di lab Jadi sebenarnya Ibenya itu Dasarnya gara-gara Pengen buat alat sederhana aja gitu Lebih menyederhanakan Lebih menyederhanakan Dan itu juga mudah Alat-alatnya Seperti tadi apa? Alat restu Kompor, galon Sama pipa Sama pipa Tembaga Dan itu prosesnya juga sangat mudah Cuma sekitar 15 menit Kalau kakak buah sendiri Bisa? Bisa Berarti harus tanya gue sama Vina nih Yang dicara pembuatannya Dan ini desa galon Bentuk dari proses Dari hasil tadi ya Yang dibuat oleh Vina Dia berbentuk essential oil Medicated oil essential oil Medicated oil? Medicated oil Atau essential oil Dan ini sangat mudah digunakan Tinggal kita oles aja di masker Ataupun di lengan kita ini Karena dia akan memberi kesegaran ya Segar gitu Jadi kalau emang kita lagi flu Ataupun mungkin lagi batuk Sebagai macam Ini bisa lebih meredakan Lebih meredakan Karena baunya ini juga segar Oke Kalau untuk nilamnya sendiri Banyak gak yang digunakan? Enggak banyak juga Tergantung porsi Mau bikinnya berapa Yang kan cuma bikin Sekitar 2 botol Jadi gak banyak Cuma sekitar berapa ya? Berapa lembar itu? Daun-lelamnya sekitar 10 10 lembar gitu ya Memang bahan dasarnya itu dari nilam ya? Iya Berarti tadi ada salah satu zat Yang menurut Vina itu Bisa Ini ya Bisa Menangkal virus Tadi zat apa namanya? Zat sineol Itu dari eukalyptus Oke Zat sineol dari? Tanaman eukalyptus Tanaman eukalyptus Eukalyptus Emang udah terbukti dari riset di India Kalau misalnya itu bisa Potensi untuk Zat antivirusnya Gitu Antivirusnya secara umum ya Bisa jadi untuk antivirus apa aja Tidak hanya corona Tapi semuanya Karena mungkin Kebetulan kita sedang pandemi Tapi tidak hanya ke situ Tapi bisa antivirus apa aja Itu salah satu Dan ini merupakan Dasar ya Dasar dari penyelitian Vina Dan mungkin saja Shadar Alon Tampun siapapun Dari dasar ini Mungkin bisa lebih dikembangkan lagi Sehingga Ya setidaknya Bisa lah Melahirkan sebuah produk dari Aceh Insya Allah Insya Allah Kita hanya berdoa Dan berharap Nah sekarang Vina Selain mengikuti Lembaki hajar STEM nih Mungkin ada sedang Mengikuti lembaki lainnya juga? Sekarang lagi Ikut ajang olimpiade Kimia KSN Yang dikuat oleh Terus berhasil Jadi juga Lagi Bentar lagi Mau nasionalnya Tingkat nasionalnya Tingkat nasionalnya Berarti Vina Sering ikut Lomba tingkat nasional ya? Gak Gak sering juga Cuma tahunnya Lutah kebetulan Emang dua-duanya Masa nasional Dua-duanya masa nasional Berarti ini sedang persiapan Untuk kesana juga? Nah Sambil menunggu Pengumuman yang dikihajani Gimana perasaannya? Dek-dekan pasti Harapannya apa Vina? Setidaknya dapat Juara gitu Tapi ya Gak tau ya Kita doangkan bersama Agar Vina bisa Meraih juara Bisa membawa nama Harum Aceh Dan juga Nama Harum Sekolah Sebelum-sebelumnya Kemarin tuh Cuma sampai Ketingkat kehajar aja ya Tapi aku yakin Insya Allah Vina bakal juara kok Amin Nah Vina Selain untuk Misalkan untuk Tadi kan ini Sebagai untuk Ikut lomba kan Yang lainnya Misalnya Sering gak gue buat di rumah Penelitian-penelitian yang kecil Kayak itu Enggak sih Enggak ya Belum ya Belum ya Tapi gak apa Vina Mungkin ke depan Bisa nih Lebih dikembangkan Apa gitu Untuk dibuat lagi Penelitiannya Karena ini sangat berguna Karena ini sangat berguna nih Sangat berguna Salah satunya ini Jadi ini Bisa digunakan Ya sehari-hari ya Dan bahannya juga Mudah didapat Seperti tadi Selatunya nilam Kemudian kompor Galon Dan juga sulang Tembaga ya Selat tembaga Dan ini juga bisa Mudah dibuat Oleh semuanya Dan Ceralun Patut kita presiasi juga Merupakan Merupakan ide dari Vina Vina Yang dibantu oleh Tembaga dari ARC Yang harus kita dukung Bersama-sama Semoga Vina bisa Meraih juara Di tingkat nasional Bisa mengurunkan Nama Aceh Dan juga Nama sekolahnya Vina sukses terus ya Jangan Walaupun nanti Tidak belum menang Jangan patah semangat Tapi kalau sudah menang Harus lebih diingkatkan lagi Berarti selain tadi Sedang mengikut lomba Di Ki Hajar Kemudian juga Apa tadi OSN ya Kliennya Yang sekarang Cuman itu sih Ada olimpiade Di universitas gitu juga Cuman masih dalam tahap Pengisihan gitu Kemudian baru pengisihan Terklamanya Jadi meskipun Pandemi Dan di rumah saja Belajar secara dari Tapi harus tetap Berpestasi Tetap berpestasi Oke Vina Vina mungkin Melalui Tayangan ini Ingin mengucapkan terima kasih Kepada siapa aja nih Karena Vina kan Dari awal tadi Sudah mengikuti Apa Event ini kan Tentunya didukung Oleh pihak keluarga Pihak sekolah Oke Vina ingin mengucapkan Terima kasih Kepada teman-temannya Ataupun juga siapa Saka Pertama terima kasih dulu Kepada orang tua Mama Sama papa Terus juga Terima kasih kepada Pihak sekolah Buru-buru Kepala sekolah Yang telah membantu Selama proses pembuatan videonya Terus juga teman-teman Yang setelah Nantiasa Men-support Vina Terus juga Yang paling penting Terima kasih kepada Pihak ARC ArtSiri Research Center Yang tanpa ARC Video ini Pasti gak bakal bisa Dibuat Dan sekarang Vina sedang menunggu hasilnya Iya Vina sedang menunggu hasilnya Semoga saja Hasilnya itu Semoga gini ya Sya Allah Kedepan nanti Kita akan mengundang Vina Mungkin dengan Perlebihan-perlebihan yang lain Dan semoga Dari kisah Vina ini Bisa menginspirasi Teman-teman Seusia Vina Ataupun yang lainnya Bahwa meskipun Kita sedang pandemi Meskipun di rumah saja Tapi kita masih bisa berkarya Masih bisa berkarya Menghasilkan Sesuatu yang baru Yang kita harap Bisa berguna Dan bermanfaat Bagi masyarakat Jadi Tidak hanya di rumah Ya sudah gitu Tapi masih bisa Hal-hal lainnya Bisa kita eksplor Artinya untuk lebih Mengembangkan Dan mengasah Dari kemampuan kita Vina Ingin menyampaikan Pesan-pesan gak Untuk teman-teman Yang mungkin sedang melihat Vina saat ini Apa nih pesan-pesan Ataupun Vina ingin menyitikan Semangat untuk teman-teman Silahkan Pesannya Paling semangat aja gitu Walaupun kita sekarang Udah lagi pandemi global Gini Usahakan tetap melakukan Hal-hal yang berguna Dari rumah gitu Tetap berprestasi Walaupun kita ada Banyak kesulitan Seperti saat ini Tapi Ya tetap semangat Tetap semangat Dan satu lagi Apa saat ikut rumah ini Artinya gini ya Vina ya Kita bisa memanfaatkan Sumber daya alam Yang ada di Aceh Salah satu tadi ngilam ya Kita bisa memanfaatkan Sumber daya alam di Aceh Untuk Bisa lebih kita kembangkan Ataupun Misalnya ada teman-teman Yang ingin menelitian Ataupun apapun Maka bisa Ya kita maafkan aja Apa yang ada di situ kita Jadi gak perlu cari Yang jauh-jauh Ataupun yang susah-susah Yang susah kita sederhanakan Oke baik Terima kasih banyak Vina Atas waktunya Atas bincang-bincangnya hari ini Kita doakan bersama Semoga Vina Bisa juara Di Ki Hajar Science, Technology, Engineering, Mathematik 2020 tahun ini Shadar Alon Dan semoga Vina Dan juga teman-teman lain Di Musa Terus Terus Bersemangat Terus bisa melahirkan Ide-ide yang Apa Ide-ide yang cemerlang Artinya yang bisa Menginspirasi teman-teman yang lainnya juga Vina salam buat teman-temannya di sekolah Masih Kusyarat Dari Masih Kusyarat Dari Kemudian salam juga Buat guru-guru kebimbingnya Buat kepala sekolah Vina Terima kasih banyak Atas waktunya Semoga nanti kita bisa Berjom-bincang di lain kesempatan Semangat ya Vina Iya Makasih Semangat ya Vina Iya Iya semangat Vina Terima kasih banyak Shadar Alon Atas waktunya Dalam edisi Bincang Soso hari ini Kita menghadirkan Yaitu Syafina Maura Zahrani Merupakan salah satu finalis Dari Ki Hajar STEM 2020 Dan dia juga merupakan Siswi dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Besar Yang saat ini sedang bertarung Keditikan Nasional Dengan Apa Dengan videonya ya Video STEM Atau penelitiannya Terkait dengan Distilasi Nilam Aceh Sebagai Medicated Oil Dan Tadi sudah kita bincang-bincang Terkait dengan apa itu Manfaatnya Ataupun Manfaatnya Kemudian bagaimana kaitannya Kandungan zat apa saja Yang sudah terkandung dalam nilam Sehingga Itu bisa menjadi antivirus Dan semoga bermanfaat Bincang-bincang kita hari ini Dan memberi inspirasi Banyak-banyak orang Terima kasih banyak Saya Asyiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh